Piala Dunia U20 2023 dalam ketidakpastian, tetap di Indonesia atau justru pindah ke negara lain? Nah, hal ini menyusul keputusan FIFA, jadi membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 di Bali pada 31 Maret mendatang. Pembatalan dipicu oleh penolakan Gubernur Bali dan juga sejumlah kepala daerah terhadap keikusertaan Israel. Padahal Gubernur Bali telah menekan government guarantee, di mana bersepakat dan setuju saat Indonesia ini ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dan sekarang justru mereka menolak. Wajar kalau misalkan FIFA akhirnya membatalkan drawing di sana. Padahal Solo yang dipimpin oleh wali kota Gibran Raka Buming ini sudah siap kalau misalkan FIFA ingin menggelar drawing di sana. Nah, tentunya jika Indonesia batal menggelar Piala Dunia U20 ini bakal ada sanksi yang sudah menunggu buat Indonesia. Di antaranya, pertama, ini Indonesia bisa dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia bisa dikecam oleh negara-negara lain karena tidak melaksanakan amanat dari FIFA. Ketiga, ini Indonesia akan dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia U20 2024. Dan keempat, federasi olahraga ini akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga, termasuk Olimpiade. Karena Israel ikut serta dalam Olimpiade. Bila Indonesia dibekukan, maka dampaknya pemain, pelatih, wasit, dan masyarakat ini akan kehilangan mata pencaharian. Akan ada 500 ribu orang lebih terdampak langsung jika sepak bola Indonesia tersenti. Ini termasuk tim Indonesia U16, U19, U20, dan tim nasenior yang tidak boleh ikut serta dalam ajang sepak bola internasional jika FIFA membekukan PSSI. Semua ini berdampak hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Namun, keadaan atlet Israel di tanah air ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia loh. Tahun 2015 misalnya, Indonesia ini pernah kedatangan atlet Israel, yakni Michelle Gilberman, untuk mengikuti kejuaraan dunia badminton di Isra Senayan. Nah, Gilberman nyaris tidak bisa ikut karena visanya tidak keluar. Ketua Pampil Kejuaraan Dunia 2015 saat itu, yakni Ahmad Budi Harto, ini akhirnya turun tangan mengurusi visa Gilberman setelah mendapat desakan dari BWF. Nah, Gilberman akhirnya bisa masuk ke Indonesia 11 jam sebelum pertandingan digelar. Nah, terbaru ini ada Mikhail Yakovlev, lalu ada Rotem Tene dan Vladislav Loginop, yang merupakan artis sepeda Israel keturunan Rusia, yang mengikuti Track Cycling National Cup 2023 pada bulan Februari lalu. Ya, tentu kita harus, karena ini kan eventnya FIFA, jadi tentu ya pasti kita harus mendengar pandangan dari FIFA terlebih dahulu. Dan seperti apa konsekuensinya. Nah, disitulah baru mungkin kita bisa mulai berdiskusi, mencari ruang bagaimana penyelesaian yang terbaik. Jadi ya, saya kalau ditanya detail, saya belum siap. Ya, tentu ya nanti kita lihat besok lah, rencana pertemuannya itu jam siang lah, jam 1 sampai jam 5. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, ini sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi dan juga politik luar negeri, serta Kemenpora sebagai nafok atau penanggung jawab pelaksana di Indonesia. Nah, menurut kalian nih, apakah penolakan para politikus ini ada sangkut pautnya dengan gerakan politik tahun 2024 atau membiarkan Israel mengikuti Ivan Pela Dunia U20 untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia dari sang si FIFA? Kalau menurut saya sendiri sih, Mas, itu agak terlalu kekanak-kanakan ya. Karena kan itu olahraga ya, nggak bergantung sama apa yang ada di balik itu semua gitu. Jangan hanya karena Israel menginikan Palestina begitu, kita juga menolak gitu kan. Itu juga untuk perkembangan sepak bola Indonesia lebih lanjut sih kalau menurut saya. Nah, jika ingin mendapatkan informasi ataupun juga update terbaru tentang dunia olahraga, jangan lupa saksikan Garis Keras hanya di Youtube Lens Olaraga. Saya, MZ Ardi Winata.